Intro 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 Selesai jurus saya opening hari ini Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Kita sekarang udah mau berangkat ke Stockholm Kita udah mau check out Kita ditemenin selamat Suki dan Mbak Dinda Ini dua-duanya Kita dibokalin makanan dulu Di Copenhagen Tapi sendirinya bulan November udah mau balik ke Jakarta Jadi kalo kita kesana lagi gak ketemu Ajak lagi, berangkat lagi Ketemu di Indonesia Oke guys, sekarang kita udah mau ke Station Bentar lagi tren kita ke Stockholm Sampai ketemu di Station Kita sekarang udah ada di Ford nomor 26 Tempat kita naik kereta menuju ke Stockholm Akhirnya kita datang lebih awalnya Bisa kita selalu telat Oh iya Mau ngucapin makasih banget Buat Mas Rizky sama Mbak Dinda baik banget Tadi malam dianterin makanan Dianterin ke tempat Shisha Terus sekarang dibawain bekel lagi Makanan luar biasa Jadi kita gak kangen-kangen sama makanan Indonesia Dikasih makanan Indonesia mulu Pokoknya mereka yang baik Sama-sama baik semuanya Oke kita sekarang mau masuk ke train Ini trainnya Ini train Sweden Ini first classnya kayak gini Agak sedikit old sih Oke kita baru sampai di Stockholm Perjalanan cukup panjang Tadi sekitar 7 jam perjalanan dari Copenhagen Dan kita udah sampai di hotel sekarang Tadi dari train station Kita naik city train kesini Kita mau coba bener-bener yang gak pakai taksi Jadi kita naik city train Dan sekarang kita udah sampai di Stockholm Kotanya bener-bener indah banget Coba kita lihat kamarnya kayak gimana Karena aku minta kamar yang best view Menurut si resepsionisnya Kamar kita itu very best view dia bilang Gak mungkin ini segini doang lampunya So this is the view of our rooms Wow keren banget Good morning Sekarang kita masih ada di Stockholm Kita mau jalan ke Glam stand Ke old townnya Mau nyari breakfast Jadi pertama kalinya kita bangun pagi Kita mau naik hop on hop off Red sightseeing di Stockholm Jadi kita bakalan ngiterin kota Stockholm Ada banyak banget rutenya Nanti kita bisa turun Kita bisa lihat-lihat foto-foto So ikutin terus Oke kita mau masukin old town Stockholm Lumayan kan dingin kan Siapa suruh gak pake longjon Siapa suruh gak pake longjon Siapa suruh gak pake longjon Udah dikasih tau pake longjon Tapi dia gak mau pake Katanya gak dingin Ini freezing tau Dinginnya anginnya lu man Luar biasa dingin Oh iya Jadi orang-orang Scotland itu Kalau kayak kita mau coffee break Kayak minum kopi sama kue Mereka tuh bilangnya Vika Vika itu artinya Minum kopi sama makan kue Kayak di film-film Sherlock Holmes Jadi tadi selamat baca-baca gitu Di google Review restoran Atau tempat breakfast yang oke disini Terus keluar nih si espresso cafe lini ini Jadi dia tuh reviewnya Bintangnya 4,6 Katanya disini tuh Enak banget makanannya Tapi dia kayak Nggak take away gitu Bukan buat makan disini Karena dia gak ada tempat buat makan So kayaknya sih gue mau beli Kue yang ada disitu Kayaknya tuh kue khasnya Si Stockholm Hai, what is this? Kanola Kanola, is it vanilla and chocolate? Lemon pistachio Okay, can I have This two? And this two? And what is this? It's the same thing? Okay, so one, one, one And this one? Lemon also Coklat? Yes One chocolate? Yes, one chocolate This one chocolate also Kita kan mau nyari breakfast kok Kopinya disini Tempatnya Tempatnya Naik 10 kg Kemudian Eee Oke, sekarang kita lagi jalan ke square-nya di Stockholm. Si bangunan warna-warni di sini banyak kafe-kafe. Terus ini kayak square-nya gitu. Apa ya? Itu kayaknya museum di situ. Oke, sekarang kita mau nyari hop on hop of bus. Jaraknya sekitar 1 menit dari sini. Terus kita mau keliling kota Stockholm. Yuk, let's go. Hai. Oke. Apa sih ini buka nih? The Royal Palace. Royal Palace-nya itu yang tadi kita lewatin. Ini area-nya namanya Strat von Goet. Dia tuh kayak shopping district. Terus kayak banyak restoran-restoran mahal di sini. Terus dia kalau mau naik cruise, mau naik kapal, itu juga dari sini. Oke, next stop. Itu ada Fasa Museum. Di dalam situ ada satu-satunya kapal yang masih ada sampai sekarang. Dari abad 17. Gitu ceritanya. Nah, ini udah beda nih kalau ini kayak city biasa aja. Beda banget sama Old Town. Beda banget. Ini tuh ada kayak kase-kafe juga di situ. Namanya Royal George Garden. Ini apa nih? Ini namanya. Ini kayak, ini museum juga. Namanya Norddas Muset. Abis ini, kita bakalan ke Abaden Museum. Abaden Museum. Abaden Museum. Jadi Abaden Museum ini, dia tuh museum tempat kayak band-band yang terkenal di Stockholm. Abade, Bende Bende. Itu lagu yang Densing Queen yang nyanyi tu. Jadi Abade Museum ini dia tuh tempat, the perfect place to find out about Sweden's most famous band. And our rich music history. Coba saya gelasin. Misalnya, museumnya ini dia. Band yang paling terkenal dari Sweden. Tuh, salah satu lagunya ada Hensing Queen, Fernando, dan M.A.D. Oh, museumnya ga terlalu gede ya? Tuh, museumnya. Tuh, kecil banget museumnya. Kita dari luar aja ya, cukup ya. Ga ada yang mau masuk ke dalam. No, 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 no. Not fan of it. Kita baru abis naik bus, baru turun. Dari Hop on Hop Off. Dan kita balik lagi ke Glam Stand, ke Old Town. Udah mulai wafet lagi, dan kita mau makan wafet. Tadi kita udah makan kebab, tapi ga butuh enak kebabnya biasanya. Kita sempat berani makan kebab, tapi ga butuh enak. Sekarang kita mau makan wafet. Ini, ini disini aja yuk. Kayak yang pake Nutella, ajib wafet ya? Iya. Yuk, kita makan wafet. Apa sih? Suami saya kayak keracunan kebab. Makanya dia mulai agak-agak gila dikit. Yuk, kita makan. Balik lagi kesini. Untuk menikmati wafet khas Stockholm, Sweden wafet. Oke, aku mau ini. Oke. And olive tea. Let's go. Would you prefer the Nutella Pancake? Aku kan pengen wafet. Tidak mau wafet. And one waffle please. Sweets. Sweets. Banyak ya maunya. Tapi makannya cuma sedikit-sedikit-sedikit. Oke. Aku mau and coffee. And coffee. I don't know. Karena memang kita makannya. Tapi nanti kita makannya cuma sedikit-sedikit-sedikit. Coba-coba ini. Cukup banget ngasih tempatnya ada kayak gitunya. Teruk sih nih. Sini aja sayang. Oke, let's go down. Di bawah kayak ada gitu katanya. Di bawah sempatnya lain lagi. Wow. Seru banget. Lihat dong. Seru sih. Kayaknya begitu. Oke guys. Kita makan dulu, sampai ketanganan. Selamat pagi, dan selamat pagi sekarang. Selamat pagi. Selamat pagi dan selamat pagi. Di sini hujan. Emang di sini tuh. Labil banget. Kayak. Kita apa sangat labil. Enggak. Kita nanti akan ketemu sama Mbak Adin, PPI Sokom, cuma dia masih kuliah sekarang. Kita mau jalan-jalan dulu, balik ke Glam Sand lagi, jadi setiap hari kita akan Glam Sand terus. Karena nggak akan pernah bosen kayak nggak ada jalan lain selain Glam Sand, karena deket banget dari hotel kita. So, karena sekarang aku lagi diet banget, kemarin kita jalan sekitar 10 kg, dan hari ini aku maunya jalan 10 kg juga. Insya Allah sih bisa. Alhamdulillah hujannya berhenti. Tetap lah, masih Glam Sand. Jadi sekarang mau cari makan dulu buat aku, sambil nunggu Mbak Adin. Hari ini seharian kita udah jalan-jalan kota Stockholm, hari ini cuacanya super ekstrim. Hujan seharian, jadi kita juga tadi cuma keluar sebentar doang, terus ini baru keluar lagi. Dari hotel. Kita mau ketemu sama Mbak Adin. Kita janjian di Max nih. Namanya Max. Max. Apa? Dia tuh kayak Burger King-nya asli. Punya asli dia. Katanya ini tuh enak banget. Cuma kayaknya kita udah nggak kuat makan, tadi udah makan di hotel. Oke kayaknya kita udah masuk ke dalam yuk. Siapa tau mereka udah di dalam. Mana ya dia? Hai. Apa kabar? Hai hai. Coba Halo Mbak Din. Halo Mbak. Halo Mas. Kita sekarang udah nyampe di Max. Jadi kita sekarang udah nyampe di Max. Jadi kita sekarang ini nggak kemana-mana. Cuma jalan-jalan sebesar. Karena selalu melalui hujan banget hari ini. Terus perjadian sama Mbak Adin. Di sini akhirnya baru ketemu. So ini namanya Mbak Adin. Ini namanya Mbak? Adin juga. Adin juga. Adin juga. Dan Mas. Riga. Jadi Mbak Adin ini itu ketua PPG. Indonesia. Oh ini ketua PPG. Mbak Adinda. Kewaja. Kewaja. Adin satu. Adin satu. Mas hingga. Ya. Kauai. Aku tetap kerja di sini. Oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi mau nanya tentang hidupan di sini. Ya mau. Oke dari mana? Oke mau nanya dulu pertama. Mbak Adin di sini itu ambil kuliah jurusan apa? Gampangnya ambil arsitektur. Karena di sini nama jurusan itu panjang-panjang. Tapi gampangnya arsitektur. Udah berapa lama? Udah satu tahun satu bulan. Mbak Adin dua. Mbak Adin dua. Mbak Adin dua ambil kuliah apa di sini? Di sini ngambil bioentrepreneurship. Itu semacam bisnis manajemen di bidang kesehatan. Kenal waktu di Stockholm. Kan aneh ya. Kok jauh-jauh luar negeri pilihnya Stockholm gitu. Karena Sweden itu sangat concern sama isu keberlanjutan. Atau bahasa kerennya sustainable kan. Kalau yang udah pada tahun masalah sustainable development goal. Negara-negara di Skandinavia itu udah sangat concern dengan hal itu. Dan aku kebetulan sangat fokus ya. Maksudnya interes sama sistem transportasi kan. Nah di sini tuh salah satu transportasi yang selain sustainable-nya paling bagus. Dia juga yang paling bagus itu dunia. Gak bener-bener. Setuju. Setuju. Membuat aku penasaran. Kok bisa sih kayak gitu. Jakarta kan punya MRT nih. Nah gue pengen ngeliat di sini. Mereka gimana sebenernya mengaplikasikan itu. Kayaknya jauh ya kok Jakarta sama sini. Orangnya juga udah beda sih. Jauh-jauh. Jumlah udah jauh banget. Iya. Tapi gue ngerasa ya. Gue baru berapa hari? Kayaknya dua hari di sini. Hmm. Dua hari di sini kemana-mana tuh gampang banget. Gak ribet. Pokoknya Copenhagen sama sekali ngeribet. Stockholm sama sekali ngeribet. Dan semuanya tuh kayak tinggal liat Google Map. Oke gue mau sini. Nyampe. Bener. Dan gak ribet kayak. Malah lebih ribet Singapore daripada sini. Ini bener. Lebih ribet Malaysia daripada sini. Di sini tuh bener-bener kayak gampang. Lo gak mungkin nyasar. Jadi gak perlu tuh kayak sewa mobil. Terus apa sih. Kayak butuh gait-gaitan juga gak perlu. Naik taksi pun juga gak perlu. Saya kerja di pegawai setempat. Di KBRI Stockholm. Baru satu tahun setengah di sini. Jadi kalau ada yang punya masalah di Stockholm. KBRI? Siap. Kenal sama Mas? Lingga. Oh Mas Lingga. Tapi jangan mau nama Mas Lingga. Ada apa-apa. Ketampuan Mas Lingga di KBRI. Tapi insya Allah gak ada masalah apa-apa di Stockholm. Aman. Aman. Aman banget. Ini tuh namanya banget. Ada bahasanya orang Sweden. Namanya Lagung. Lagung. Lagung itu segerhana. Tidak berlebih-lebihkan. Berarti kurang-kurang. Berkecukupan. Ini pun menterinya pun naiknya naik public transport. Coba ya. Coba ya. Coba ulangin lagi gimana. Di sini menterinya naiknya public transport. Hmm. Ke kantor pakai jeans. Coba. Tapi tadi kalau MRT udah ada. Gimana kalau menteri-menteri Indonesia kita suruh naik MRT. Tapi beda di sini. Di sini kan jamnya macet. Eh? Ya bukan. Maksudnya menurut aku sih worth it banget ya. Kalau kayak udah kelas MRT. Kalau saya lihat jam-jam kalian naik MRT juga ya. Siapa tahu itu bisa mengurangi kemacetan. Karena udah gak ada lagi tuh. Yang patuh-patuh lewat. Karena itu yang menyebabkan macet. Pernah gak? Tuh. Dengan kayak gitu kan. Dengan pejabat-pejabat dikasih. Misalnya pejabat-pejabat disuruh naik public transport. Tandangnya public transport itu juga akan dibagusin. Dibuat nyaman. Iya. Nah pejabat nanti enak. Kayak di sini kan kayak gitu. Nyaman. Nyaman. Ya pasti nyaman. Bener-bener. Dan lebih sehat. Karena kan jalannya lebih banyak. Iya bener. Nasi putih kata Bo. Ini gak salah nasi putih 135. Bisa dapet beras. 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 Gak sekarung juga deh. Setengah karung. Di sini ada jasmin tris juga sih. 5 kilo 70 krona. Jadi bayangin jasmin tris. Beras yang kayak kita jasmin tris itu ada juga. Jadi kan kita suka basmati kan soalnya. Jadi kita cari ada jasmin. Tapi basmati tuh sehat. Iya. Kira-kira nih. Buat anak-anak nginyut. Yang mau sekolah di sini. Kira-kira harus nyiapin. Atau gini deh. Kirakan kuliahnya apa yang bagus di sini. Bidang apa? Kesehatan. Enginyut. Jadi ngomongin jurusannya masing-masing. Kata kalau saya kan kuliah di Karolinska Institute. Jadi Karolinska Institute adalah universitas yang setiap tahunnya memberikan penghargaan Nobel di bidang kesehatan. Oh oke. Dan jadi riset dan inovasinya emang udah terdepan banget kalau untuk bidang kesehatan. Dan ini masuk top 10 di dunia. Iya bener. Kalau untuk Karolinska. Sedangkan aku kan di KTH, Royal Institute of Technology. Itu terbaik di Skandinavia. Dan kalau kalian pada tau Spotify, itu penemunya alumni-nya KTH. Iya. Itu. Jadi kita tuh kalau di Indo itu kan antara industri sama akademik itu kan terpisah ya. Iya. Di sini sangat deket banget. Jadi kayak kemarin nih pada saat summer holiday 3 bulan. Banyak mahasiswa Indonesia yang intern di perusahaan-perusahaan di sini. Pada tau Scania kan Scania yang bikin ini. Transjakarta. Semua Volvo. Pada banyak yang intern di sana. Bahkan kita nih kalau misalnya mau tesis, kita juga bisa apply. Dan kita akan istilahnya yaudah, istilahnya ngantor tapi kita bikin tesis. Sedeket itu. Jadi buat kalian yang ingin tau teknikal aspek. Gak cuma belajar Dori. Ya. Gak salah. Sejur. Untuk H.I. Yang menyelesaikan H.I gimana? H.I. 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 Ada namanya Stockholm University. I. Stockholm University tuh sosialnya di sini oke juga. Loon juga. Loon juga. H.I. 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 H.I.